Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata topik 2 dengan tema mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pendoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen kurikulum itu terdiri dari empat, yang pertama adalah tujuan, yaitu menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari proses pembelajaran. Yang kedua, konten, yaitu berupa isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Yang ketiga adalah metode, yaitu tindakan nyata dari pengajar dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu sebagai umpan bali dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Mengapa kurikulum harus berubah? Tentu saja, untuk menjawab tantangan zaman, kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus menurus karena dunia terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan juga dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Rujukan ketika merancang kurikulum, yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan, yang kedua mendengarkan pendapat, yang ketiga mendapatkan pengalaman, yang keempat melihat hasil belajar, yang kelima kepentingan murid. Menurut Ihajat Dewantara, maksud dari pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bagaimana mewujudkannya? Yaitu seluruh komponen masyarakat. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristis murid sesuai kebutuhan mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.